Intro Saya tahu kamu belum mendapatkan apa yang kamu mau saat ini Tapi coba lihat Bukankah ada dari hidup kamu yang selama ini diinginkan oleh orang lain? Masalahnya kamu belum sadar Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Ya, di video kali ini, ini adalah salah satu bisa jadi ya Sebuah video pagar kehidupan yang akan kamu dengarkan berulang-ulang kali Kenapa? Karena kok bisa tepat banget mas sama masalah yang sebenarnya sedang saya hadapi Coba, sekarang saya tanya ya Benar gak tebakan saya kali ini bahwa kamu yang menonton video ini sedang kecewa? Kecewanya karena dirimu ingin mendapatkan sesuatu Tapi entah kenapa kok yang datang ke hidup kamu selalu tidak sesuai harapan Akhirnya, ya kecewa lagi, sedih lagi, bahkan maaf kadang-kadang membuat kamu jadi depresi ya Kalau memang benar, tuliskan di bagian komentar Ya mas, isi video ini persis banget seperti masalah yang sedang saya hadapi Nah sekarang, kenapa sih, kok bisa ya mas, seperti apa yang saya katakan tadi Kita menginginkan sesuatu, tapi kenapa sesuatu yang datang ke hidup kita tidak seperti apa yang kita mau Kok bisa gitu sih mas? Itu menarik Yuk kita bahas Jadi gini, apa yang kamu alami itu sama persis seperti yang saya alami Kamu nih, sebagai sahabat baik yang saya cintai Pasti merasakan sesuatu hal yang dinamakan kecewa ya Ketika mengharapkan sesuatu, tapi kok yang datang justru tidak seperti apa yang kamu mau Teman-teman, gini ya Kalau dulu ketika saya sama seperti kamu Saya itu selalu mengatakan Tuhan itu tidak adil Benar gak? Kalau kamu pun sekarang berkata bahwa Tuhan itu tidak adil Tuhan itu tidak adil ya Kenapa kok masalah seperti ini bisa hadir ke dalam hidup kamu Padahal kamu itu orang baik loh Iya kan? Dirimu itu orang baik, tapi kenapa masalah seperti ini Kok bisa hadir ke dalam hidup kamu? Tuhan itu tidak adil ya Itu bukan yang ada di dalam hati kamu Iya kan? Kalau memang iya Sebentar Saya ingin mengatakan bahwa yang tidak adil itu adalah isi kepalamu Bukan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Bukan Loh, tapi gini mas Saya itu mengatakan ini Karena memang hati saya itu sakit Saya itu udah capek menghadapi masalah Yang datang terus dalam hidup saya Padahal saya itu udah berusaha mas Jadi orang baik Saya itu udah berusaha menjadi orang yang patuh dengan perintah Tuhan Tapi kenapa Masalah ini terus datang dalam hidup saya Wajar dong saya mengatakan Tuhan itu tidak adil Betul kan? Bukan Bukan dan bukan Kalau kita merasa bahwa diri kita orang baik Kenapa kita pertama kali tidak melihat ke dalam diri kita sendiri dulu Sebelum kita menuduh Tuhan sebagai dalang dari kekacauan hidup Saya ulangi Kalau memang kamu adalah sahabat baik saya yang sangat saya cintai Kenapa tidak melihat ke dalam diri dulu Lihat dalam diri dulu sekarang Sebelum nuduh siapa salah siapa Ayo sekarang bersama dengan saya Lihat ke dalam dirimu sendiri Sekarang coba pejamkan mata Ya Pejamkan matamu dan cukup fokus ke telingamu Dengarkan suara saya secara fokus sefokus-fokusnya Ayo pejamkan mata Nah sekarang sambil kamu mempejamkan mata Saya minta tolong buat diri kamu tenang dulu setenang-tenangnya Caranya ambil nafas yuk Kita ambil nafas melalui hidung sedalam-dalamnya Kemudian kamu hembuskan melalui mulut dengan hembusan yang dalam Nah sekarang Yang sebenarnya kamu inginkan Ya itu yang kamu mau Sekarang saya minta tolong ya Tolong bayangkan apa yang kamu mau itu dengan bayangan yang jelas sejelas-jelasnya Oke Sekarang kamu sudah bisa membayangkan apa yang kamu mau dengan sejelas-jelasnya Bagus Sekarang simpan dulu Simpan dulu apa yang kamu bayangkan tadi Simpan baik-baik di dalam memori kamu Saya minta tolong nih Dengerin ini yang paling penting Sekarang saya minta tolong bayangkan hal apa Yang kamu sudah punya Tapi bikin orang lain iri Nah ini susah nih Bayangin hal apa dari diri kamu dalam hidupmu Yang selama ini tuh kamu udah punya Dan kamu kayaknya tau nih Hal ini pernah membuat orang lain jadi iri kepada saya mas Nah pikirkan hal itu sejelas-jelasnya sekarang Nah coba-coba Saya ini kayaknya melihat kamu agak susah ya Membayangkannya mikir gitu loh Aneh ya Ketika disuruh memikirkan hal apa yang kamu mau Itu cepet banget keluarnya Tapi kenapa ya Ketika kita disuruh memikirkan sesuatu yang sudah ada Sesuatu yang kamu sudah punya Kok mikirnya agak lebih lama gitu loh Aneh gak sih? Aneh Tapi nyata Ya itulah kamu Dirimu selama ini Sekarang coba Bukankah apa yang kamu lakukan Barusan ini membuktikan Bahwa kalau kita menginginkan sesuatu Kenapa kita kok kayaknya nafsu banget gitu ya Tapi ketika kita disuruh untuk bersyukur Kayaknya susah Mikir gitu loh Tidak seperti di saat kita menginginkan sesuatu Gampang untuk keluarnya Jawabannya adalah sederhana Karena kamu melupakan Satu kalimat ajaib Dalam hidup ini Yang selalu saya bawa Dan insya Allah Akan selalu saya bawa sampai mati Sekarang saya pengen kamu Ikuti perkataan saya Dengan suara yang terdengar terlingamu Karena perkataan ini Yang akan harus kamu bawa Sampai kamu mati Oke Ini penting banget Kata-katanya adalah begini Ikuti ya Mungkin Saya tidak mendapatkan Apa yang saya mau saat ini Namun coba lihat Pasti ada dari hidup saya Yang diinginkan orang lain Cuman saya tidak sadar Ulangi bersama saya Saya tidak sadar Akan keberkahan yang sudah Tuhan kasih Dalam hidup saya Saya tidak sadar Teman-teman Setiap orang itu Percaya atau tidak Punya dua kelompok orang Di sekitarnya Benar Ini menarik nih Kelompok pertama Adalah orang-orang Yang dia itu Suka sama kamu Kelompok kedua Adalah kelompok orang Yang dia benci sama kamu Tanpa alasan yang jelas Hanya karena dia sebenarnya Iri sama kamu Tapi gak berani ngomong Coba sekarang lihat Lihat di kiri kanan kamu Benar gak tebakan saya Bahwa ada ya mas Orang yang iri sama saya Kesel sama saya Cuman gara-gara Dia menginginkan sesuatu Yang saya punya Iya mas Tuh si A tuh Dia iri sama saya Dia di kerjaan Selalu ngadu domba saya Ngejelek-jelekin saya Ada gak orang kayak gitu Ada ya Iya mas Itu saya baru ngicil motor Padahal motornya murah Tapi kenapa ya Kok setiap kali dia ngeliat saya tuh Ngeliatnya sinis gitu loh Selalu mengejek saya Seolah-olah saya tuh Gak mampu beli motor gitu loh mas Dia ngiri sama saya Padahal saya biasa aja tuh Gak ada maksud sombong Pernah ketemu orang seperti itu? Pernah ya? Bahkan banyak kayaknya ya Nah ini bukti apa? Bukti bahwa sebenarnya Hidup kamu penuh berkah Tapi kamu lupakan berkah itu Karena nafsmu akan dunia Terlalu tinggi Dibandingkan syukurmu Benar apa benar? Ayo Iya tuh Nah sekarang coba Hati kamu kayaknya sudah mulai lapang nih Pikiranmu sudah mulai terbuka ya Bahwa betul juga mas Kalau saya mikirin orang-orang yang iri sama saya Berarti benar mas Mereka iri sama saya Berarti saya punya sesuatu hal Yang lebih baik daripada yang mereka punya Ya iya Cuman selama ini Kita itu pura-pura bodoh Melupakan nikmat Tuhan yang besar Hanya untuk keuntungan dunia yang kecil Sebentar Itu kayaknya kamu ya selama ini Ayo Istighfar Taubat Minta ampun yuk sama Tuhan Ya ampun mas Benar Ternyata apa yang dikatakan mas Arya ini benar Saya selama ini sudah lupa Bahwa ketika orang lain itu iri Berarti ada berkah dari Tuhan Yang selama ini ada pada saya Dan tidak ada pada dia Yang iri pada saya Terus Cara ngobatinnya gimana dong mas Kalau saya pengen lepas dari sifat yang buruk seperti ini Cara ngobatinnya sederhana Obatnya untuk melepaskan diri saya Dari perasaan-perasaan yang gampang Untuk tidak bersyukur ini Adalah cuma satu Apa itu mas Yaitu dengan melakukan sebuah teknik Yang saya beri nama Terapi sambel Benar Terapi sambel Waduh mas baru kali ini nih Kayaknya saya diseru makan sambel Bukan Bukan makan sambel Tapi terapinya Yang namanya sambel Singkatan dari Sedekah sambil ngedumel Katakan bersama saya Sedekah sambil ngedumel Loh mas Sebentar deh Kok sedekah Tapi sambil ngedumel Itu maksudnya gimana Ngedumel itu Yang saya maksud adalah Kamu berucap kata-kata terima kasih Tapi sambil bersedekah Nih saya kasih contoh Coba sekarang kamu buka aplikasi kita bisa Kalau belum download mungkin Pause dulu video ini Di handphone kamu Di playstore Atau di appstore gitu ya Cari kita bisa Kamu download itu Itu gratis Dan sekarang Buka aplikasinya Nggak kita Nggak akan ngelakuin apa-apa Saya akan kasih contoh aja Supaya kamu tahu Bagaimana prakteknya nanti Oke Kalau belum download Pause dulu video ini Kamu download Ketika sudah Lanjutkan video ini Saya tungguin Nah sekarang Anggap saja Kamu sudah mendownload Aplikasi kita bisa Saya tahu nih Kayaknya kamu belum Tapi nggak apa-apa Anggap aja udah Yang ingin saya lakukan Adalah begini Pertama Ketika kamu susah Untuk bersyukur Itu penyebabnya Bukan karena kamu jahat Bukan karena kamu bodoh Tapi penyebabnya Adalah sesuatu Yang dalam dada kamu Yang namanya hati itu kotor Sekarang tugasmu Yang pertama adalah Bersihkan dulu hatimu Maka syukur itu akan mudah Ulangin bersama saya Bersihkan dulu hati Maka syukur akan mudah Masuk akal ya Nah cara membersihkan hatinya Gimana mas? Cara membersihkan hatinya adalah Dengan kamu melihat foto-foto Orang yang lebih susah hidupnya Daripada kamu Tapi bukan cuman melihat fotonya Kamu sedekah kepada mereka Dengan sedekah berapapun jumlahnya Kemudian setelah kamu bersedekah Sambil kamu tetap melihat foto itu Ucapkan terima kasih Atas berkah yang sudah kamu punya Jelas? Saya kasih contoh Anggap aja ceritanya Saya sudah membuka aplikasi kita bisa Nah Kalau saya buka Biasanya di halaman depan Langsung terpampang dengan jelas Orang-orang yang benar-benar Butuh bantuan kita Saya lihat foto mereka satu persatu Kemudian saya pilih tuh Satu orang yang ingin saya tolong Biasanya Orang yang saya pilih untuk saya tolong Saya punya terapi Yang namanya memahami hidup mereka Dengan melihat foto mereka lebih dalam Sekarang coba Saya pengen kamu mengikuti saya Coba lihat foto yang ada di kita bisa itu Lebih lama daripada biasanya Lihat fotonya Kemudian baca cerita mereka pelan-pelan Iya, betul Di aplikasi kita bisa Selain ada fotonya Ada cerita musibah yang mereka hadapi Itu gimana ceritanya Kamu baca cerita mereka Nah sambil kamu melihat fotonya Dan membaca cerita mereka Sekarang kamu lihat Bandingkan apa yang mereka alami Dengan berkah yang Tuhan sudah kasih Dalam hidup kamu Sambil kamu bersedekah kepada mereka Dengan cara apapun Dan jumlahnya berapapun Itu terserah kamu Yang harus kamu lakukan adalah Sentuh dada kamu Kemudian katakan Terima kasih Tuhan Saya masih diberi kesempatan Untuk menjadi orang baik Sekarang pejamkan mata Ayo Bagi kamu yang sudah membuka mata Pejamkan mata Dan ikuti perkataan saya Ini penting dan ini akan mengobati hati kamu Oke Pejamkan mata Sekarang saya minta tolong Taruh tangan kanan kamu Di atas dadamu Ya Kemudian kamu ikuti perkataan saya Dengan suara yang lantang Perkataannya adalah begini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Karena saya Sudah diberikan kesempatan Untuk menjadi manusia baik Sesungguhnya Saya engkau maha baik Karena saya Untuk menjadi orang baik Untuk menjadi orang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya bersyukur Saya bersyukur Saya bersyukur Sekarang buka mata kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kehidupan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih